Halo sahabat youtube, jumpa lagi bersama saya, Om Peh, di video kali ini saya ada di Lucky Square, lokasinya ada di terusan Jakarta, kota Bandung ya, saya akan lihat suasana terkini di Lucky Square. Apa Mirsa, sekarang saya sudah ada di Lucky Square ya, di jalan terusan Jakarta, kota Bandung. Nah, saya mau mengeksplor suasana-susana yang ada di gedung Lucky Square ini ya, ternyata di belakang saya sudah banyak yang tutup ya, bukan banyak lagi, hampir semuanya toko yang ada di Lucky Square sudah tutup ya, cuma masih ada yang bertahan, hebat sekali ya. Nah, di depan saya masih ada Mako, ada Jeko juga, ada ANW ya, itu tempat makan zaman saya dulu ya, kadang-kadangan di sana, semasa saya sering nongkrong di sana, sekarang usahanya sudah seperti ini ya, sepi ya. Nah, di lantai satu itu ada tempat biliar juga ya, biliar and resto itu baru buka. Nah, di samping saya juga masih ada Game Master, arena bermain anak ya, jadi suasananya nggak serame zaman 5 tahun kebelakang ya, disini masih rame dulu di 5 tahun kebelakang sebelum zaman Covid ya. Nah, ini karena sepi ini gara-gara dulu pas Covid ya, orang-orang lagi work from home ya, nggak boleh keluar, jadi kebanyakan orang-orang belanjanya online ya, karena tidak boleh sama pemerintah ke luar ya. Nah, di sebelah saya masih ada ATM ya, keren nih, di tempat ini sepi masih ada ATM, di sampingnya juga masih ada tempat makan juga ya, di sebelah kirinya masih ada resto, buat nongkrong-nongkrong. Nah, di depan saya masih ada snack, yang jualan snack ya, dulu disini ada samsat ya, sekarang nggak tau masih ada atau nggak ya samsatnya ya, dulu saya sering kesini bayar pajak kendaraan ya, nah di depan saya dulu samsat lokasinya tuh. Oke lah pemerintah ya, sekarang saya mau naik ke lantai atas. 5 tahun ke belakang nih, lumayan rame ya disini, di Lucky Square ini, ada Jogja Gria ya disini, ada supermarket, ada karaoke, ada beliar, ada stasiun televisi lokal pun ada disini ya, sekarang nasibnya seperti ini. Sudah, sudah ditinggalkan sama penyewa toko atau pemilik toko yang punya usaha disini ya. Nah, paling disini tinggal sisa biliar ya, FND, biliar, and resto ya, sama yang dibawah itu tadi ada Mako sama HNW ya. Masih eksistensinya masih ada disini. Padahal dulu ini tempat saya main disini ya, di Lucky Square, tempat nongkrong. Sudah lama tidak kesini, ya seperti inilah. Sangat miris sekali ya, ya mudah-mudahan si Lucky Square ini bisa kembali jaya seperti semula ya, amin. Jadi, biar bisa nongkrong-nongkrong lagi disini. Ya, mungkin gara-gara zaman Covid, orang-orang tidak boleh keluar ya. Jadi, lebih baik, lebih banyak orang itu belanja online ya, jadi nggak harus ke store ya, ke toko-toko yang sudah tutup, karena dilarang oleh pemerintah. Tuh, di lantai bawah ya, basement juga sudah kosong, gelap gurita ya. Pokoknya dulu disini lumayan rame ya, ada samsat juga ya, disini tempat parkir pun dulu penuh, parkir mobil. Sekarang ya gini lah suasananya, di Lucky Square ya. Ini sangat miris sekali ya, tuh paling ada kucing disini, di depan saya tuh kucing lagi diam ya, menunggu langganannya datang. Kita deketin ya si kucing itu, kita ajak kenalan, kita ajak ngobrol, yah kucingnya malah pulang, malah pergi. Takut mungkin ya. Eh meng, sini meng. Tuh, meng, sini meng. Kita cari kucing, meng. Meng. Yah, si kucing. Nah ke bawah, sudah tidak ada apa-apa di bawah tuh, escalator pun sudah pada tidak beroperasi ya. Lip, escalator sudah tidak beroperasi. Kita mau nyoba ke atas lantai 1. Katanya sih ada, Beliar ya di sini. Kita coba ke lantai 1. Tapi sebelum ke lantai 1, saya mau lihat dulu nih, parkiran mobilnya nih. Ternyata masih ada yang parkir mobil di sini ya. Tuh, masih ada beberapa mobil di sini. Wah, padahal ini enaknya buat mengkron. Kenang-kenangan saya dulu di sini. Si kucing kemana ya. Coba saya lihat di sini. Ada apa di sini. Di sini juga masih kosong ya. Ini ada apa nih. Tapi sudah tutup juga ya. Rumah tarot. Sudah tutup. Sudah tidak beroperasi atau tutup ya. Nah di depan saya dulu ini tempat karaoke ya. Di sini nih. Ini lokasi tempat karaoke dulu di sini. Sudah tidak ada. Sudah dirubuhkan. Sudah kosong ya di dalamnya. Saya mau coba naik ke lantai berikutnya ya. Kita naik ke sini ada apa nih di lantai berikutnya. Kita lihat ada apa nih. Wah lumayan capek juga ya. Aduh. Iya sama ya. Sudah tidak ada yang beroperasi. Sepi. Aduh. Lumayan. Nus-ngusan. Wah ini di depan saya nih. Baru ada biliar. Masih ada kehidupan di sini. Biliar. Akhirnya saya menemukan kehidupan. Nah ini FND biliar dan resto ya. Ada di Lucky Square. Ternyata rame juga ya. Banyak yang main biliar. Kita lihat nih. Wah ini pintu masuknya nih di sini. Nah. Nah di sini. Ada biliar. ya mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan Lucky Square kembali berjaya ya. Kembali rame lagi ya. Sudah pasca Covid berlalu ya. Mudah-mudahan rame lagi nih. Kembali dibuka lagi. Ini sudah dikunci pintunya. Parkir mobil ya di sana. Saya menuju lorong itu apa ya. Saya akan ke belah sana. Kalau nggak salah sih ini dulu ini tempat buku ya. Jualan buku ya depan saya ini. Kalau nggak salah sih ya dulu. Terus ada tempat skateboard juga di sini. Buat latihannya di pojok sana tuh. Kayaknya sudah tidak beroperasi lagi ya. Saya mau lihat ke sini. Ini ternyata toilet ya. Kita lihat toiletnya masih beroperasi atau tidak. Bentar. Assalamualaikum. Ternyata masih beroperasi ya. Nah ini lantai-pelantainya. Lantai GF, UG, lantai 1 sampai lantai 2. Oke ya. Saya mau keluar lagi. Ternyata WC-nya masih beroperasi. Kalau lihatnya masih bagus, wangi ya. Walaupun sudah tidak ada pengunjungnya. Di depan saya sudah nggak beroperasi lagi nih. Lift juga ya. Sudah tidak beroperasi. Nah ini bekas TV lokal. Bandung ada di sini. Dulu saya sering main ke sini. Ke PJTV ini ya. Sekarang sudah ini. Seperti ini nasibnya ya. Sudah tidak ada di sini. Sudah pindah. Dulu sering ke sini saya. Main ke PJTV. Nah pemirsa. Tadi saya sudah mengelilingi ya. Gedung Lucky Square ini ya. Ternyata sudah sepi. Di lantai saya ini. Ini ada tempat biliar ya. Sebelah sana. Ada orang-orang yang sedang main biliar ya. Berarti masih ada pengunjungnya di sini. Ini walaupun sudah sepi banget ya. Toko-toko pun sudah tidak beroperasi lagi. Cuma beberapa toko yang beroperasi di lantai paling bawah. Nah saya doakan semoga Lucky Square ini kembali buka lagi ya. Kembali ramai lagi ya. Nah mungkin seperti itu ya. Jalan-jalan saya di Lucky Square ini. Terima kasih banyak sudah nonton video saya. Kembali lagi di video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.